Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Adarian 29 Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan Paket lengkap lampu Duromoto X1 PNP untuk Honda V125 Yang versi terbaru atau generasi kedua Tahun 2022 atau tahun 2023 Ataupun yang terakhir sekarang 2024 juga Feksinya sama ya Jadi disini kita buatkan dari beberapa paketan lengkap Yang kita buatkan PNP 100% Dan kebetulan pemasanan ini akan kita kirim ke daerah Bekasi Pemasanan via online shop Untuk paketannya lampu Duromoto X1 Related, saklar kiri, fixen, saklar apa Braket tambahan custom dan juga ada roller tambahan Untuk roller sendiri berfungsi untuk menurunkan sparkboard depan Supaya tidak mentok di bagian pemasangan lampu Duromoto X1 nya Untuk paketan untuk menurunkan sparkboard disini Ini terdapat ada tiga roller Terus tiga ringboard dan juga Bolt stainless L panjang 3 cm Ukuran bolt 10 ya Ini satu ukuran sama persis dengan Baut yang ada dari bawaan sparkboard nya Tapi kita disini buatkan lebih panjang lagi Supaya lebih masuk ke bagian atasnya Karena menggunakan roller Nah untuk saklar kiri fixen nya Selalu disini kita buatkan ada soket 2 pin Karena request nya Untuk di bagian high beam dan pass beam Itu lampu jauh yang di motor dan juga yang nyala bersamaan Di lampu Duromoto X1 menyala Maka dari itu hanya dibuatkan soket 2 pin saja Satu untuk input positif menuju ke bagian saklar Jadi nanti si saklar ini tidak usah Bingung bingung atau tidak usah mencari Arus positif input nya Langsung sudah saya buatkan dari sini Yang kita rakitkan ke bagian relacet nya Terus disini juga ada driver lampu Duromoto X1 Yang sudah kita buatkan soket 4 pin seperti ini Nanti dipasangkan ke bagian soket yang sudah saya sediakan Di bagian relacet Dan yang pasti di bagian saklar nya Disini menggunakan soket 3 pin Nanti tinggal disambungkan saja ke bagian sini Sudah saya kasih keterang nomor 2 Lalu yang pasti di bagian Salah kiri fixen disini nanti tinggal disambungkan Ke soket 2 pin yang sudah saya sediakan Di bagian relacet Disini tertera Atau sudah saya kasih keterangan nomor 1 Nah kebetulan disini Model terbaru tidak usah Ada penambahan Arus mas atau negatif Tapi di bagian relacet nya tetap ada Karena untuk memfungsikan Atau menyalakan Relacet dan juga Negatif lampu tembak Yang sudah kita buatkan jadi satu di bagian sininya Dan yang pasti disini ada 1 kabel Selalu kita buatkan secara terpisah Untuk positif aki Karena celah Samping aki di vario itu sangat sempit ya Maka kita buatkan Semudah ini Supaya memudahkan dalam pemasangannya Jadi untuk pemasangannya Ada di beberapa video saya Yang sangat mudah Karena Kita selalu dibuatkan Kabel ini secara terpisah ya Dan di bagian lampu Yang terpenting di bagian sini Oh iya di bagian saklarnya Sudah kita buatkan soket ya PNP Ini untuk mengganti soket ori Dari saklar kiri Honda Vario Terus ini yang arah ke headlamp Yang pasti Ini menunjukkan headlamp Ini soket yang nempel ke kabel bodinya Lalu bracket ini Ini saya custom Jadinya seperti ini Jika untuk pemasangannya Ini posisi sebelah kiri Ini untuk posisi sebelah kanan Setelah headlamp dilepas Nah jadi di bagian belakang Headlamp Bawah khususnya Itu nanti bodnya dilepas ya Ada di video-video saya yang lain khususnya Jadi nanti untuk bodnya Nanti menggunakan bod ini Ini saya menggunakan bod ukuran 8 Atau 4 mili Nah disini ada mur bod 8 ya Ini tidak usah dipakai Karena fungsinya hanya untuk Pengikat ke sini aja Supaya tidak lepas dalam pengiriman ya Jadi ini nanti tidak usah dipakai Tidak masalah Ini hanya buat penguji saja Dalam paketan pengiriman Jadi ini juga sama Posisinya ini sebelah kanan Ini sebelah kiri Kalau kita lihat dari depan Ini nanti posisi sebelah kiri Ini untuk posisi sebelah kanannya Oke Karena request on-rollnya Lob beam warna putih Maka disini kita buatkan Untuk kabel bawah Jadi untuk cahayanya Lob beamnya warna putih Mas kita menyalakan head beam Warna kuning seperti ini Mas kita menyalakan Pas beam di bagian sini Ini maka yang nyala bersamaan Akan berfungsi Berikut lampu tembak Atau lampu jauh yang ada di bagian motornya Nah ini nanti posisinya saya geserin dulu Geserin dulu nanti untuk Pengetesan ke sini ya Jadi ini saya geserin dulu Yang boxnya Terus nanti tukar posisi Relation sebelah sini Lampu sebelah sini Setelah dua muda saya belah sini Karena akan saya kasih arus disini Input positif Menuju ke saklar Positif ke bagian lampu Ini ya Lampu bagian sini Karena ini untuk positif aki Negatif lampu dan juga relay Terus nanti Langsung kita tes cahayanya ke bagian sini Nah disini terlihat jelas ya Disini ada input positif menuju ke saklar Positif aki Negatif Relation dan juga negatif lampu Terus saya jadikan satu Langsung kita tes untuk cahayanya Nah kita coba low beamkan Putih Kuning Pas kita menyalakan pass beam Seperti ini Nah untuk high beam Kita on kan dulu semua Maka berarti otomatis lampu teman menyala High beam Nah kalau high beam bisa dipantang ya Kalau pass beam enggak Biasanya piu-piu saja Low beam putih High beam kuning Pass beam Ataupun kita low kan Warna putih Pass beam menyala High beam juga menyala Lagi kita menyalakan High beam kuning Putih Low beam menyala Ini juga sama Oke Jadi disini sudah kita buatkan Rangkaiannya ya Ini masuk Dari driver Ini saklar Dua mode Yang di spion Terus dari saklar fixen Ini soket dua pin Ini untuk positif aki Ya cukup jelas sekali Jadi kalau untuk Dan disini ya Ini satu paket untuk Menurunkan bagian sparkler depan Jadi ada Tiga baut Ukuran baut 10 Panjang 3 mili Dan 3 cm Stainless Terus ringbox Dan juga radar roller Tiga Ya ini paket lengkap Yang akan kita kirim Ke daerah bekasi Dan disini Yang pasti berkat khusus Untuk Honda Vario 125 Yang versi terbaru Atau Yang new Generasi 2 Tahun 2022 2023 Atau 2024 Jadi rangkaiannya itu khusus Di bagian bracketnya Ya Kita bisa menggunakan Bracket-bracket yang lain Seperti Honda Vario 125 Atau L150 Yang new versi pertama Untuk cahaya sendiri opsional Bisa low beam warna putih Ataupun low beam warna kuning Yang pasti jika low beam warna kuning Maka high beamnya Warna putih Begitupun sebaliknya Dan khususnya untuk Pemesanan luar kota Saya sarankan Untuk memesan Paket lengkap seperti ini Untuk memudahkan Dalam pemasangannya nanti Dan Sekiranya ada Video yang sama Video simulasi pemasangan Yang sama di youtube Mungkin akan saya arahkan Untuk Pemasangannya Di video tersebut Tetapi Kalau toh memang Di video Pemasangan itu Belum ada Nanti saya buatkan khusus Atau Jika ada request khusus Contohnya S-Saclar Satu-Saclar Kedifixen Dibuatkan Fungsional Jadi bisa untuk Lampu tembak Dan juga lampu tama Ada di beberapa video Saya sebelumnya Yang menggunakan Satu-Saclar Fiction Jika offkan Seperti ini Maka lampu alis yang menyala Pas kita akan nyalakan senja Maka lampu tama yang menyala Standar khususnya Yang bukan proji ya Pas kita menyalakan lampu tama Maka Lampu Dormoto X-1 Yang menyala Lo beam warna putih Pas high beam Itu warna kuning yang menyala Pas beam Yang menyala bersamaan Yang berfungsi Itu opsi jika Tidak ingin menggunakan Saclar tambahan Supaya lebih Simple dengan Satu saklar Tetapi jika menggunakan proji Itu saya sarankan Selalu menggunakan Saclar terpisah Seperti ini Oke Cukup sekian untuk video Simulasi pemasangan Paket lengkap Dormoto X-1 Untuk Honda Vario 125 Yang terbaru Atau yang versi kedua Tahun 2022 Sampai 2024 Pada kesempatan kali ini Jika ada pertanyaan Bisa langsung Komen di kolom komentar Ataupun bisa langsung Kontakt WhatsApp saya Yang ada di kolom deskripsi Untuk pemasangan Bisa langsung Kontakt WhatsApp saya Yang ada di kolom deskripsi Juga Di nomor 0812 2750 7229 Untuk lokasi Pemasangan kami sendiri Untuk sementara ini Masih daerah Tanggerang Selatan Tepatnya di Jangan terabung 15 RT1 RW2 Nomor sana 167 Kelurahan Kondo Kecang Barat Kecamatan Penukaran Tanggerang Selatan Atau teman-teman Bisa searching Di map Lokasi kami Yang bernama Rianasuris Motor Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share video ini Supaya saya lebih bersemangat lagi Untuk membuatkan Konten-konten tentang perlampuan Khususnya di motor dan juga di mobil Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk bersemangat lagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.